selamat menikmati Alhamdulillah baik anak-anak hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 muatan IPA tentang globalisasi dan cinta tanah air baiklah kita mulai dengan menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik selain menghemat penggunaan listrik kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam energi tersebut lebih ramah lingkungan hal ini dikarenakan sumber energi alternatif bebas polusi sumber energi alternatif ada di alam jumlahnya tak terbatas berikut beberapa keuntungan energi alternatif berikut beberapa keuntungan energi alternatif yaitu lebih ramah lingkungan bebas polusi sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas memiliki jangka waktu habis yang lama contoh sumber energi listrik antara lain sinar matahari arus air angin ombak laut kotoran ternak limbah pertanian dan panas bumi selain sumber energi alternatif yang ibu sebutkan tadi terdapat pula sumber alternatif yang berasal dari tenaga surya atau disebut dengan PLTS pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari anak-anak selain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA jenis pembangkit listrik lain yang juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS jenis pembangkit ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari peralatan yang digunakan berupa panel surya yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung semakin banyak logam rakitan semakin besar energi listrik yang dihasilkan menggunakan sumber energi dari sinar matahari perhatikan gambar berikut gambar tersebut adalah sebuah rumah yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari dijelaskan sebagai berikut energi matahari yang ditangkap oleh panel surya selanjutnya energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik energi listrik kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya selanjutnya energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik selanjutnya peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sebagai mana kegunaan memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari perhatikan gambar berikut beberapa contoh penggunaan sinar matahari untuk kegiatan sehari-hari yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik sinar matahari juga digunakan untuk membantu pembentukan vitamin D khususnya pada tulang kita sinar matahari juga membantu untuk proses fotosintesis pada tumbuhan sinar matahari juga bisa digunakan untuk membantu proses pembuatan garam di antai atau di pinggir laut sinar matahari juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan juga mengeringkan benda yang basah seperti kerupuk atau ikan asin berikut ini juga manfaat sinar matahari untuk kehidupan sehari-hari panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut gambar berikut adalah proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam dengan bantuan sinar matahari tentunya berikut adalah peralatan mobil dengan menggunakan tenaga surya tenaga surya atau tenaga sinar matahari juga bisa digunakan sebagai lampu penerang jalan nanak-anak bisakah kalian menyebutkan contoh benda atau alat lain yang menggunakan energi matahari baiklah demikian pelajaran kita hari ini Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!